Seperti yang kita tahu, perputaran data tenaga kependidikan dan peserta didik di Indonesia mencapai lebih dari seribu data setiap minggunya. Contoh perubahan yang terjadi, misalnya mutasi tenaga pendidik dari satu sekolah ke sekolah lain, atau perubahan jenjang sekolah peserta didik. Namun, dengan perputaran data yang cepat tersebut, prosedur pengajuan pembaruan data yang perlu dilalui kurang efektif dan menguras waktu. Berangkat dari permasalahan tersebut, kini akun belajar.id hadir dengan sistem pemutahiran data. Sistem pemutahiran data ini bertujuan agar Anda dapat nyaman menggunakan akun belajar.id dengan data terkini Anda tanpa harus mengubahnya secara manual. Proses sinkronisasi dalam sistem pemutahiran data ini sangat membantu apabila ada data Anda yang diperbarui pada Dapodik, yang mana itu sesuai dengan ketentuan proses jen terbaru. Dikarenakan sistemnya yang otomatis, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan berupa email, namun hanya untuk perubahan data tertentu. Setelah itu, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk di email guna membantu proses pembaruan data di akun belajar.id Anda. Lalu, apa saja skenario yang menyebabkan pemutahiran data akun belajar.id terjadi? Pertama, tersedianya akun belajar.id bagi yang mengalami perubahan peran pendidik dan tenaga kependidikan serta bagi PTK baru. Kedua, terjadi perubahan jenjang bagi para pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Ketiga, terjadi perubahan sekolah, misalnya sekolah lama ditutup, atau pergantian NPSN satu sekolah. Proses pemutahiran data akan memakan waktu 3 sampai 10 hari setelah Anda melakukan update data di Dapodik yang sudah tervalidasi di aplikasi Verval PTK dan aplikasi Dapodik. Bagi pengguna baru yang baru memasukkan data di aplikasi Dapodik, harap mengecek akun belajar.id secara berkala melalui website atau dengan bantuan admin sekolah melalui fitur portal admin. Jangan khawatir, selama data Anda yang tercatat di Dapodik valid, maka proses pemutahiran data tidak akan memakan waktu yang lama. Demikian penjelasan singkat mengenai pengenalan sistem pemutahiran data di akunbelajar.id. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait sistem pemutahiran data, silakan hubungi tim akunbelajar.id di tautan ini. Terima kasih telah menonton!